prosedur prosedur merupakan modul program yang bertujuan untuk mengeksekusi instruksi spesifik dimana dia hanya menghasilkan efek neto saja jadi hanya mengubah keadaan awal menjadi keadaan akhir jadi prosedur itu harus didefinisikan atau dideklarasikan nah nama prosedur itu harus unik jadi tidak boleh ada lebih dari satu prosedur yang memiliki nama yang sama nah biasanya nama prosedur ini diawali dengan kata kerja misal hitung luas berarti prosedur itu akan melakukan perhitungan luas ini adalah bentuk umum untuk mendefinisikan satu prosedur yang digarisbawahi adalah keywordnya yaitu prosedur kemudian diikuti dengan nama prosedurnya lalu kita diizinkan untuk memberikan parameter ataupun tidak ya lalu kita mendeskripsikan prosedur tersebut keadaan awalnya apa dan keadaan akhirnya apa lalu di dalam prosedur memungkinkan adanya beberapa identifier yang kita pakai secara lokal artinya identifier tersebut hanya dikenali oleh prosedur itu saja kemudian algoritmanya berisikan badan dari prosedur atau urutan instruksi dari prosedur tersebut ini contoh sebuah prosedur ya prosedur hitung luas segitiga dimana prosedur ini menghitung luas segitiga dengan rumus L sama dengan alas dikali tinggi dibagi dua kondisi awalnya tidak ada kondisi akhirnya adalah mencetak luas deklarasinya kita butuh alas ya tinggi luas berarti peril lalu algoritmanya kita baca alas dan tinggi lalu barulah kita hitung luas diisi dengan alas kali tinggi div dua lalu cetak luasnya subprogram ya berupa prosedur itu tidak bisa berdiri sendiri jadi dia akan dieksekusi apabila ada yang memanggilnya nah cara pemanggilan prosedur adalah dengan menyebutkan nama prosedurnya diikuti dengan kurung bulat seperti ini jika ada parameter maka kita sebutkan juga parameternya kalau ada kalau tidak ada berarti kosong jadi ini parameter bersifat opsional nah ini adalah main program kita dimana nanti main program ini yang akan memunggil prosedur yang sudah kita buat sebelumnya yaitu prosedur hitung luas segitiga jadi main program kita ini namanya program segitiga ya deskripsinya menghitung luas n buah segitiga dimana masukannya n deklarasinya disini ada i untuk pencah ca-nya kemudian n itu jumlah segitiganya lalu ada prosedur hitung luas segitiga nah ini prosedur kita juga perlu direklarasikan agar baris program mengenali prosedur hitung luas segitiga tersebut algoritmanya di main program ini kita hanya membaca n kemudian disini ada pengulangan dimulai dari 1 sampai n lalu kita panggillah prosedur hitung luas segitiga ketika kita memanggil prosedur hitung luas segitiga maka baris program ini akan langsung loncat ke prosedur luas segitiga untuk dieksekusi baris per baris secara sekwensial jadi dimulai dari deklarasi variable-variablenya dieksekusi kemudian membaca alas dan tinggi menghitung luas sampai mencetak luas gitu ya baru balik lagi ke yang memanggil disini kasusnya lamen program yang memanggilnya balik lagi ke sini kemudian terus mengulang sampai n ketika dituliskan di dalam algoritma lengkap itu kita harus menuliskan definisi prosedur dulu baru menuliskan definisi main programnya ya jadi disini saya buat new slide ya kalau dia digabungkan jadi ini posisinya adalah di atas seperti ini baru kita tuliskan main programnya nah ini adalah pseudocode lengkap dari program segitiga nah sekarang perhatikan disini kita kita punya variable i dan n ya lalu kita juga punya variable alas tinggi luas disini kita sudah mengenal istilah identifier global dan identifier lokal ya itu dikatakan sebagai ruang lingkup dari identifier ketika suatu identifier itu dideklarasikan di main program main program kita ini adalah program CD3 artinya ini adalah identifier global eh lokal sorry lokal ya yang hanya dikenali oleh main program sama halnya seperti alas tinggi dan luas ini juga dikatakan sebagai identifier lokal ya yang hanya dikenali oleh sub program hitung luas segit segitiga maksudnya seperti apa jadi ketika kita mencoba memanggil variable kita kita coba misalnya memanggil variable alas tinggi luas di main program maka akan muncul message error kenapa karena main program tidak mengenali alas tinggi dan luas begitu juga sebaliknya ketika dihitung luas segitiga kita panggil variable i dan n maka muncul message error kenapa karena variable i dan n tidak dikenali oleh prosedur hitung luas segitiga kalau kita punya dua blok program ada main program ada hitung luas segitiga bagaimana caranya kita punya identifier yang dikenali oleh prosedur hitung luas segitiga maupun main programnya bagaimana caranya caranya adalah mendeklarasikan dia di luar dari main program begitu sekarang kita coba nah disini kita butuh mendeklarasikan suatu prosedur ya prosedur jika kita translasikan jadi kita ini ya mau mentranslasikan yang bagian sini dulu bagian program segitiga atau main program nya oke disitu kita mendeklarasikan prosedur hitung luas segitiga prosedur ditranslatikan ke bahasa si menjadi void kemudian namanya hitung luas segitiga tanpa parameter diikuti dengan semi kolon lalu void main di dalam main program itu kita punya dua variable integer i dan n lalu kita diminta untuk membaca jumlah segitiganya atau n nya n n n jumlah segitiga kita kita baca jumlah segitiga n lalu ada pengulangan dimulai dari satu sampai sama dengan n disini kita memanggil hitung luas segitiga oke ini untuk main programnya sekarang kita definisikan prosedur hitung luas segitiganya void berarti kita mentranslasikan yang bagian atas ini void hitung luas segitiga di dalam sini kita punya tiga variable bertipe real berarti float alas tinggi dan l luas kemudian kita baca alas dan tingginya berarti alasnya sama dengan sudah sudah dibaca alas dan tinggi barulah dihitung alas kali tinggi bagi dua lalu kita cetakan luasnya terima 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 oke ini hasil run programnya saya minta untuk memasukkan jumlah segitiga kita misalnya ada 3 segitiga alas segitiga yang pertama itu 2 tingginya 3 tambahin dulu persen saya akan alas segitiga yang kedua alas segitiga yang ketiga kalau mau diperjelas lagi boleh kita tambahkan disini keterangan segitiga ke berapa persen D kita cetak I nya berarti N line kita tambahkan N line biar setelah menghitung segitiga yang sebelumnya dia akan membuat alimnya baru ini ini kita tambahkan N line juga biar rapi ya oke kita lihat juga misalnya segitiga yang kedua 5, 4 segitiga yang ketiga 7, 6 oke nah sekarang kita coba misalnya nih kita panggil disini alas sama tinggi kira-kira bisa enggak oke ya kali kita kasih lah print F alas kita coba run programnya nah dia muncul message undefined simbol A artinya si A itu tidak dikenali oleh main program berarti A itu bersifat lokal hanya di prosedur fitur luas segitiga dikenalinya terus sekarang kita coba akses variable I di prosedur fitur luas segitiga ya kita coba sekarang sama ya undefined simbol I berarti variable I itu hanya dikenali oleh main program ya berarti ini local variable ya local ini juga bersifat lokal terus bagaimana caranya agar kita bisa memiliki identifier misalnya variable ya yang bersifat global jadi di main program dia dikenali di hitung luas segitiga juga dikenali caranya adalah mendeklarasikan dia di luar dari main program jadi kita deklarasikan disini misalnya variablenya itu adalah integer B ya nah bisa gak kita akses di main program kita coba aja ini kita cotakkan B disini sorry disini person B ya disini B bisa gak nah ternyata tidak error ya berarti variable B itu dikenali oleh main program sekarang kita coba akses variable B ke prosedur hitung luas segitiga nah sama ya berarti variable B itu juga dikenali oleh hitung luas segitiga karena dia tidak error ya maka dikatakan bahwa disini variable B ini bersifat global demikian selamat belajar dikatakan 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 dikatakan